Halo saudara, saya Hansel Barat Kita bertemu kembali dalam vlog Pada episode kali ini ya Dan pemirsa saat ini Saya Hansel Barat tadi Jangan kaya Haji Redet Abdullah Bindu Bogor Jawa Barat Indonesia Dan kali ini kita akan mau Penusuran arah jalan Menuju ke arah Candi Hamalang Atau biasa kita sebut Usman Atlet Hamalang Bogor Jawa Barat Indonesia Yang Pembangunannya Sempat dimulai pada tahun 2010 yang lalu Dan sekarang Terhenti pada tahun 2012 silam karena Kasus korup Siam terjadi Di Indonesia Kala itu ya Dan sampai sekarang bagaimana Nasib kondisinya sekarang Dan sambil menemani perjalanan kita Pada vlog with Hansel Barat ini Saya Hansel Barat mengatakan kembali Bagaimana anak untuk Ingat selalu pesan Ibu hadir diri jalanan juga Terapkan disiplin Tetap patuhi protokol kesehatan yang ketat dan menjaga jarak Beribadah di sana ya Oke Ini lalu lintas di sekitar jalan Kayak Haji Radet Abdul Bindu Kepus ke arah Perpatan jam pecah jalanan ini Rekaman ini udah aku buat sejak Beberapa hari yang lalu Sejak kemarin Kalau gak salah Ini lalu lintas Kepadatan lalu lintas di sekitar sini Terpantau Agak Macet parah ya Di depan lampu merah Tempat ke kanan Ke arah Cilendek Ke kiri Ke arah Yasmin Maupun juga Lurus ke arah Jalan Haji Radet Abdul Bindu Jelitua ya Oke Kita lanjutkan kembali ke Persembahan kita Let's go Oke Dan sekarang Saat ini Saya Haji Radet Abdul Bindu Pukur Jawa Barat Indonesia 2 Setelah dari Jalur 1 lagi ya Oke Dan sekarang kita mau Perjalanan Penusuran Ke arah jalan Menuju ke arah Janti Hamalang Atau Ketempat Lokasi Proyek Penolahan Wisma Adanya Terhent Di sejak 10 Dan tahun yang lalu ya Mungkin masih ingat Dengan salah satu Lokasi Satu ini ya Wow Sekarang Seperti apa ya Kondisinya sekarang Yuk Ikuti Perjalanan saya Yuk Ya oke Ini di sebelah Kisah ini adalah Arah Muka Kampus Bogor Hotel Institute Atau BHI ya Di sebelah kanan itu adalah Yasmin Center Dan di sebelah kisah ini adalah Daihatsu Amma Graha Penagrada Bogor Louis Ageng Amma Nissan Ya Dan di sebelah kanan saya Adalah Hypermart Yasmin Bogor Yang dekat dengan Komplek Puman Yasmin Ya Ampa Dan satu lagi adalah Rumah Sakit Hermina Ya Oke Ini Lalu lintas Dan mulai Lancar dari Kemarin Dan rekamannya Sudah aku buat Beberapa Hari yang lalu ya Kita Dispagi saya Yang dekat dengan Hawkband Amma Pombin Sinshal Wow Ada Aram Muka Transmart Yasmin ya Saudara Wow Sungguh Pemandangan yang Luar biasa ya Oke Kita Sudah mau Belokkan Ke Perempatan Bertigaan Jalan ya Kalau tidak salah Itu Kalau kekiri itu Ke arah Tanggerang Sawangan Terus Parung Maupun juga Ke arah Pondok Indah Tersambung Ke arah Jakarta Kita juga Bisa jadi ya Kalau Kesalah Oke Vlog With Hasebet Kami lanjutkan Kembali Kesempatan Kita dan Oke Ini Lampunya Ada hijau Kita langsung Belokkan Seperti biasanya Oke Ya Dan Ini Ke kiri itu Ke arah Parung Maupun Sawangan Kita langsung Belokkan Kanan aja ya Oke Ini Kalau ke kiri itu Ke arah Wukichi Manggu Siti Bukur Jumlah Insya Lagi Display Kisah Ini Adalah Bistrans Pakuan Ini Nah Ini Kalau Mobil Kalau Mau Ke arah Sentul Jakurawi Maupun Juga Jakarta Harus Lewat Jalan Tol Ke arah Tol Bogor Autor Wow Saya Jadi Ingat Masa Kecil Dulu Waktu Itu Ya Dulu Waktu Aku Masih Kecil Saya Harus Atur Waktu Maupun Juga Atur Jam Supaya Saya Bisa Terburu Buru Ke McDonald's Tepatnya Di Plaza Indah Bogor Jawa Barat Indonesia Kala Itu Wow Dulu Saya Mama Saya Mama Bapak Saya Ajak Ajak Dulu Waktu Aku Masih Kecil Diminta Untuk Rubah Jam Terus Tiba Tiba Saya Mau Pergi Ke McDonald's Mau Jalan Jalan Mah Ke McDonald's Plas Sendah Bogor Tapi Sampai Sekarang Bagaimana Kondisinya Sekarang Jalan Sudah Tutup Beberapa Tahun Yang Lalu Sekarang Tinggal Kenangan Dan Kapan Kita Explore Masa Kecil Saya Hanya Di Youtube Channel Saya Has Lepas 1997 Segera Oke Dan Kita Lihat Ini Di Sebelah Kiri Akses Masuk Lewat Tobogo Antori Road Vidya Kedung Badak Kalau Tidak Oke Di Sebelah Kiri Jalan Masih Ditutup Ke Kiri Ke Cilebut Terus Ujung Gede Cita Lama Depok Baru Maupun Ponduk Cina Maupun Seterusnya Ya Karena Caka Masih Ditutup Karena Ada Perbaikan Jalannya Oke Kita Langsung Masih Tetap Lurus Seperti Biasanya Ya Sudara Dan Setelah Dari Teruangan Tadi Saya Masih Di Jalan Ke Haji Soi Iskandar Atau Solis Bogor Jawa Barat Indonesia Ya Dan Kita Lihat Ini Di Sebelah Kiri Saya Ini Ada Arah Mau ke KS Tubun Ke Arah Jandera Bogor Depok Tembus Ke Arah Jakarta Via Kramajati Ya Maupun Arah Sebaliknya Kalau Kekanan Itu Ke Arah Warung Jemuh Tembus Kare Jadera Apacijan Maupun Tanjok Kare Carawi Masuk Saya Ke Arah Cia Awi Dan Mobil Masuk Tol BOR Ke Arah Sentuh Selatannya Kita Gosah Ke Kanan Atau Lurus Kita Langsung Melokiri Langsung Seperti Biasanya Ya Dan Sekarang Saat Ini Saya Berada Di Jawa Barat Indonesia Ya Oke Ini Lalu Lintas Di Sekitar Arab Dari Arah KS Tumpun Tembus Ke Arah Jendera Bogor Ke Arah Depok Arah Sebaliknya Semakin Padat Dari Kanan Hingga Tau Kenapa Ya Ini Kalau Kekiri Ke Arah Ruas Provinsi Jabal Bogor Depok Kita Langsung Kekiri Kita Tetap Lurus Seperti Biasanya Tepatnya Di Jalan Raya Bogor Jawa Barat Indonesia Atau Biasa Kita Sebut Jalan Raya Post Ya Kalau Itu Kita Lihat Ini Di Belakar Ini Masih Tampak Macet Ya Dari Kemarin Gak Tau Kenapa Oke Kita Masih Tetap Lurus Saudara Kita Masih Tetap Menemani Kesempatan Kita Pada vlog Withan Seperti ini Dan Saya Cuma Mengingatkan Kepada Anda Untuk Selalu Hati-hati Di jalan Soalnya Disini Rawan Suka Terjadi Rawan Kecelakaan Kalau Dari Arah Bogor Ke Depok Lewat Jandera Bogor Ini Yang Harus Dilakukan Secara Hati-hati Ya Saudara Oke Ini Di sebelah kanan saya Ini adalah Mako Brimob Kedung Halang Bogor Jom Berat Indonesia Saudara Ya Oke Iya Ini di sebelah kanan saya Ini adalah Apartemen Kepengkala ini Gak tau apartemen apa ya Nanti kita lanjut Berjalanan kita Stay tune terus ya Oke Perjalanan kita Bersama Saya Saya Hasebet Pada vlog Hasebet Kali ini Kami lanjutkan Kembali Ke Berjalanan kita Ya Saudara Oke Ini sekarang Saya masih di Jalan Raya Bogor Tepatnya Di Arah Mau ke Depok Maupun juga Ke Arah Jakarta Tadi Dan Kita langsung Melok ke Kanan Aja Ke Arah Ciluar Tembus Ke Arah Sukar Bogor Jawa Barat Indonesia Oke Hati-hati nih Ini jalannya agak Rusak ya Saudara ya Tapi sampai sekarang Jalannya udah mulai Ulus ya Karena Jalannya sudah mulai Di beton nih Saudara ya Oke Kita Tadi Kalau ke kiri ini Ke arah Mau ke Pasar Ciluar ya Atau ke Kriya Selara Sentuh Juga Bisa Jati ya Saudara ya Oke Nanti kita Survei lokasi ya Kapan-kapan ya Saya jadi Penasaran Oke Ini Di sebelah kiri Saya ini Adalah Para Pabrik Nggak tau Pabrik apa Namanya Oke Kita langsung Melok Kiri ya Saudara Ke Kiri itu Oke Setelah Dari Pertigaan Kita Tadi Kita langsung Belok ke Kanan aja Ya Saudara Oke Kita Lihat Ini Lalu Lintas Ke Arah Sukaraja Ini Maupun Juga Ke Arah Kantor Bekas Kantor Mama Saya Atau Juga Ketempat Kantor Tanpa Tepatnya Di Daerah Pujasera Bogor Area Bogor Jobra Indonesia Terpantau Ya Bukannya Macet Terpantau Dengan Ya Saudara Oke Nah Kalau mau Ke Arah Puncak Maupun Juga Ke Arah Gadok Maupun Juga Ke Arah Sebaliknya Juga Ya Bisa Jadi Ya Boleh Lewat Sini Kalau Mau Ke Arah Puncak Gagodok Ini Kalau Mobil Nah Ini Kalau Mobil Matic Atau Manual Lebih Baik Boleh Bisa Lewat Sini Tapi Hanya Satu Jalur Aja Kalau Biasanya Lewat Sini Tapi Kalau One Arus Ya Bisa Jadi Nah Kalau Mobil Tidak Hanya Mobil Matic Atau Manual Saja Tapi Juga Motor Matic Atau Manual Bisa Saja Melintasi Jelur Ini Tapi Hati Hati Soalnya Di Ases Jalan Jelur Satu Ini Masih Agak Berlubang Atau Masih Agak Rusak Kalau Lewat Sini Ini Sampai Kapan Diperbaikinya Atau Bisa Ditamp Pake Semen Atau Hot Mix Ya Malu Kalau Punya Caranya Semoga Itu Urusan Pemda Pemerintah Kabupaten Bogor Maupun Juga Pemraf Jabal Maupun Juga Dari Pusat Nya Oke Mau No Aanya Semoga Segera Cepat Ditangani Loh Soal Persoalan Dalam Hal Ini Oke Hati Hati Ini Jalannya Agak Berbelok Sedikit Ya Oke Dan Sekarang Kita Setelah Jalan Berlubang Tadi Dan Sekarang Ini Jalannya Sudah Mulai Mulus Ini Jalur Betonisasinya Sudah Mulai Rata Sudah 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 Rapi Tapi Hati-hati Soalnya Di Sebelah Kanasa Ini Adalah Daerah Jurang Kalau Gak Salah Bisa Celaka Bisa Jatuh Ke Pinggir Kali Makanya Aku Saranin Aku Cuma Mau Ingat Kebanyakan Untuk Hati-hati Di Jalan Dan Biasakan Disiplin Berlalu Lintas Soalnya Di Akses Jalan Sekitar Jalan Satu Ini Terpantau Menurut Informasi Yang Kami Peroleh Ini Penarangan Jalan Umum Dan Tidak Menutup Kemungkinan Besar Kalau Di Malam Hari Terjadi Apa-apa Bisa Gelap Gulita Soalnya Di Sekitar Jalan Kasus Kejahatan Kriminalitas Harus Lakukan Hati-hati Dan Harus Ditambah Lampu Penerangan Jalan Umumnya Luar Biasa Oke Hati-hati Ini Tanjakan Ringan Sudah Mulai Naik Ke Atas Oke Hati-hati Kita Mau Nyalip Mobil P-up Yang Gede Yang Bawa Beras Nih Wow Ini Gak Bisa Dibiar Ini Oke Kita Lihat Ini Di Sebelah Kiri Adalah Area Perkebunan Kalau Tidak Salah Di Sebelah Kiri Adalah Area Ruang Tepuk Hijam Dan Lengkap Dengan Kawasan Pada Penduduk Nih Sudara Wah Ada Yang Tinggal Di Sekitar Sini Arah Mau Ke Tempat Mantan Mama Saya Bekerja Kalau Itu Oke Kita Langsung Belok Kiri Ya Sudara Kita Gak Usah Ke Kantor Bekas Mama Saya Tante Saya Dipuja Serah Oke Kita Langsung Belok Kiri Kita Langsung Tetap Kiri Seperti Bia Dan Hati-hati Soalnya Di Jalan Sekitar Sini Agak Krikil Ya Sudara Ini Kalau Nggak Salah Ini Adalah Arah Jalan Ke Bukit Majelis Asi Kera Mampun Juga Ke Arah Sentuh Alternatif Ke Arah Puncak Via Jalan Terobosan Ya Oke Kita Sampai Di Perempatan Jalan Pecah Jalur Kita Langsung Belok Kiri Tentunya Ya Oke Ini Kita Lihat Di Akses Jalan Ini Dan Mula Lengen Dan Sekarang Kita Bersiap Siap Kita Belok Ke Kanan Setelah Dari Pertigaan Jalur Yang Sangat Sepi Tadi Dan Sekarang Kita Mau Masuk Atau Mau Keluar Dari Lepas Dari Ara Mau Ke Samira Sebaliknya Oke Baik Setelah Dari Akses Dari Samira Residen Maupun Juga Negeri Sentul Residen Maupun Juga Dari Bukit Majelis Asrika Yang kita Lewat Tadi Dan Setelah Dari Tugu Love Sentul City Bogor Jawa Indonesia Kita Langsung Belok Kiri Ya Saudara Ke Daerah Aramu Kesentul International Convention Center Atau Juga SICC Bogor Jawa Indonesia Tempat Dimana Sejumlah Bintang Bintang Musik Di Pempat Atas Indonesia Seperti Justin Bieber Contohnya Sahrukan Dari India Juga Pernah Mangkung Di SICC Sentul Bogor Jawa Indonesia Wow Luar biasa Dan juga Sempat Dipakai Untuk Berbagai Event Nasional Maupun Internasional Seperti Konser Who Transmedia Maupun Juga Net Waktu itu Dan Dengar Berita Justin Bieber Bakal Comeback Ke Indonesia Setelah Hampir Satu Dekade Berlalu Wow Ini Sebuah Kabel Baru Ternyata Luar Biasa Oke Kita Langsung Belok Ke Kanan Lepas Dari Pertigaan Pecah Jeluh Tadi Dan Hati Hati Ini Kita Masih Tetap Lurus Seperti Biasanya Dan Ini Sekarang Waktu Menuju Dan Ini Kayaknya Sebentar Lagi Kita Akan Memasuki Masa Masa Hari Raya Bukan Hari Raya Spesial Apalagi Sebentar Lagi Kita Akan Memasuki Masa Masa Bulan Suci Ramah Tahun 2022 Menantang Pada Hari Sabtu Tanggal 2 April Tahun 2022 Menantang Wow Ini Menjadi Kesempatan Baik Untuk Bikin Konten Terbaru Dari Kami Ingin Tau Kisah Nantikan Tanggal Main Serta Tayang Perdanan Maksud Kami Tanggal Tayang Perdananya Mulai Tanggal 2 April Pukul 12 Tengah Malam Waktu Indonesia Barat Nanti Oke Kita Langsung Belok Kiri Saudara Jangan Lurus Kita Langsung Belok Kiri Oke Ini Sebentar lagi Kita Sudah Mau Sampai Sudah Tanggung Ya Dan Ini Yang Kita Lewat Tadi Dari Kiri Lagi Ada Orang Lagi Kerja Lagi Bikin Korong Korong Wow Luar Biasa Kayak Yang Lagi Kerja Bakti Oke Ini Disebelah Kiri Adalah Akses Perumahan Dan Ini Akses Jalan Menuju Ke Araf Usma Atlet Hambalang Pokor Jawabar Insya Yang Mangkrak 10 Tahun Yang Lalu Ini Masih Agak Sepi Pagi Tadi Kalau Nggak Salah Dan Ini Jalannya Dari Beton Wow Ini Pemandangannya Sangat Luar Biasa Dari Kemarin Pagi Oke Di Sebelah Kiri Dan Kanan Saat Ini Adalah Areal Persawahannya Ya Sudara Oh Ada Truk Melintas Baik Kamu Kemana Ya Oke Dan Hati Hati Kita Saat Lagi Kita Mau Belok Ke Kanan Ya Oke Hati Hati Ini Ini Soalnya Jalan Agak Rusak Agak Kerik Kerik Ya Sudara Oke Kita Lewati Jembatan Puh Hubung Ke Daerah Wisma Atlet Hamalang Tadi Dan Oh Hati-hati Sudara Ini Kayaknya Tanjakannya Sudah Mulai Agak Naik Sudara Apalagi Jalan Sudah Mulai Berubah Atau Rusak Waduh Sampai Kapan Diberbaikinya Sudah Kita Terimakas Sampai Di Pecah Jelur Kita Langsung Belok Ke Kiri Sudara Hati-hati Sudara Ini Lagi Tanjakan Ringan Turunan Sudah Mulai Mendekat Sudara Hati-hati nih Jalannya udah mulai agak rusak nih Waduh Kita langsung meluk ke kanan ya Saudara ya Ini siap-siap ini tanjakan udah mulai Agak naik Ini saudara Tapi hati-hati nih jalannya agak becek Rusak berubang lagi Astaga ya Tuhan Bikin hati saya jadi gregetan aja ya Saudara ya Oke nih hati-hati nih jalannya nih Sebentar lagi kita Mulai agak Perbelok sedikit ya Saudara ya Ya sip Kita hati-hati nih Ini saya tanjakan Untuk mulai agak naik ya Saudara ya Oke Nah kalau mobil atau mode Atau manual harus Benar-benar dilakukan secara hati-hati ya Dan kalau Sebelum berangkat Lebih baik Cek dulu mesinnya Atau remnya atau giginya Apakah masih aman atau enggak ya Atau ban Harus segera diperiksa ya Supaya ban Kiri maupun ban Kanan depan atau belakang Biar aman ya Oke kita langsung Belok ke kanan ya Lepas dari Pertigaan jalan tadi Hati-hati ini jalan Sudah mulai agak berbelok ya Saudara Oke Wow ini kayaknya Ada yang piknik nih Wah Nggak tahu nih Mereka mau ngapain He 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 Lebih baik jam aja ya Oke Kita udah mau sampai nih Saudara ya Oke Ini kalau ke kiri Nggak tahu kemana Ada warung-warung Atau lapak gitu Oke Kita langsung naik ke atas ya Saudara Oke nih Hati-hati nih Ini tajakan udah mulai agak Naik drastis nih Saudara Kita lihat nih Jalannya udah mulai berlubang Lagi ya Udah mulai agak rusak nih ya Aduh Kasian ya Ini sampai kapan nih Diperbaikinya nih Ya ampun Kita suka bikin celaka lagi Oke Hati-hati nih Saudara nih Ya Kalau Terjadi mah Salah Harus pelan-pelan sedikit ya Oke Ini sesat Kita lihat nih Di sebelah kiri Saya ini adalah Cafe Apa nih ya Saudara Atau jangan-jangan Cafe berkarya Berkarya ya Kalau nggak salah Hehehe Oke Hati-hati nih Tajakan udah mulai naik Ini saudara Oke Kita lihat Di sebelah kiri Saya ini Sekolah apa tuh Oke Hati-hati nih Guys ya Ini Tanjakan Memulai agak Naik nih Saudara ya Dan Itu tandanya Sesat lagi Kita Sudah mau Sampai nih Saudara Di Cantik Hambalang Proyek Proyek ini Cepat Dilanjutkan Kembali di Era Pemerintahan Indonesia Sekarang ya Dan terima kasih Sudah menemani Penelusuran kita Pada Vlog With Has Advert Pada Episode Kali Kali ini Dan Sebelum Menutup Perjumpaan Kita Pada Vlog With Has Abad Kali Ini Kami Ingatkan Kembali Kepat Dana Udusal Pesan Ibu Hati-hati Tijana Juga Biasakan Disiplin Lintas Dan Tetap Patuh Terhadap Protokol Kesehatan Ketak Dengan Menjaga Jarak Mencuci Tangan Dan Pakai Masker Serta Menghindari Kormunan Serta Memuat Disimum Masyarakat Kita Safi Dulu Ya Saudara Saudara Monitor Oke Terima kasih Sudah menemani Pengusuhan Kita Pada Vlog With Has Bada Episode Kali Ini Kita Lihat Pemanangan Daerah Malang Bogor Jabar Indonesia Sangat Indah Banget Pagi Tadi Dan Jangan Lupa Subscribe Youtube Channel Saya Hasabat Like Like Dan Comment Dan Nyalakan Notifikasinya Dan Follow Media Sosial Resmi Hasabat Baik Di Twitter Facebook Instagram Tidak Kita Bertemu Kembali Di Vlog With Hasabat Selanjutnya Bye Bye